Itu adalah sebagian komen dari para penggemar di Korea Dimana yang awal-awalnya mereka begitu sangat meremehkan kehadiran Megawati tersebut Padahalnya para penggemar Korea kaget tentang bagaimana cara Megawati bermain di atas lapangannya satu sama lain Dimana hal ini mempertegas bahwa kehadiran Megawati membuat publik Korea kaget Pertanyaannya kenapa bisa sekaget ini? Di pertanian saat menghadapi Pink Spader bagaimana cara Megawati bermain di atas lapangan Memang patut diberikan apresiasi jempolan terutama dalam bagaimana cara dirinya bertahan Sebelumnya para penggemar Korea dimana banyak sekali orang-orang yang memprediksi bahwa saat itu Pink Spader lah yang akan menang Publik Korea yang menonton pertanian itu pun semuanya berpikir bahwa sulit sekali dihentikan Terutama dalam bagaimana cara dirinya bermain Dimana banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kehadiran Kim Jong-kong akan sangat mudah sekali untuk memainkan perannya Sebelum pertanian, prediksi pertanian antara Pink Spader menurut publik Korea sendiri Menyentuh angka yang sangat kecil bagi respak Bahkan sebelum-sebelumnya banyak sekali yang ragu bahwa Megawati bisa bermain apik dengan hujatan tertentu Dari mulai menyuruh Megawati untuk keluar sampai dengan menyuruh Megawati diganti Itulah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para penggemar dari Korea yang meragukan kehadiran Mega Sebenarnya yang meragukan bukan hanya penggemar Korea saja Akan tetapi sampai-sampai publik di Indonesia pun meragukan situasinya tersebut Setelah pertanyaan usai pun, publik Korea benar-benar kaget tentang cara bagaimana Megawati mampu menghentikan Kim Jong-kong Dimana awal-awal mereka sangat menghujat sekali kehadiran Megawati sampai mengatakan bahwa Mega akan kalah sama KYK Padahal ini saking kaget dan frustrasinya publik Korea malah berbalik arah menghujat Pink Spader Karena mereka tak percaya tentang potensial yang dibiliki oleh Mega tersebut Anda memberi Kim Jong-kong teman terutama bagian tengah Juga harusnya diperkuat Tolong ubah semua tentara bayaran aku kali ini Saya kira saya harus menyingkirkan terminal guritas sekarang juga Sudah lama sejak saya akhirnya memposting-postingan di galeri saya Hanya postingan membosankan yang selalu muncul Kepala aku sakit karena anak-anak mengonggeng sembarangan setiap kali aku datang berkunjung Pemberi tahuan direktur Itu adalah sebagian komen dari para penggemar di Korea Dimana yang awal-awalnya mereka begitu sangat meremehkan kehadiran Megawati tersebut Padahal ini para penggemar Korea kaget tentang bagaimana cara Megawati bermain di atas lapangannya satu sama lain Dimana hal ini mempertegas bahwa kehadiran Megawati membuat publik Korea kaget Pertanyaannya kenapa bisa sekaget itu? Publik Korea Bukannya pink sepeder hanya kalah tipis Inilah yang mungkin kita tidak bisa pahami tentang perkembangan bagaimana cara Megawati bermain di atas lapangan Yang tentunya lagi-lagi membuat publik Korea termenung Usai mereka berani menghujat Mega di atas lapangan Kan dati demikian jika berbicara tentang mengenai masalah Megawati tersebut Tampaknya tidak aneh sama sekali Jikalau publik Korea bisa sekaget itu jika kita mengambil analisis mengenai pertaniannya sendiri Memang pada laga itu jengankan dikasih ruang untuk mencetak poin Beberapa kali Megawati sempat membuat Kayaka sulit sekali untuk bernafas Karena lini defense-nya Kita bongkar seberapa kagetnya publik Korea melihat perkembangan dari respak tersebut Saat berada di atas lapangannya satu sama lain Pada plan 1-0 di saat respak unggul Saat itu Kayaka tampaknya ingin mencoba memberikan backspark kepada Megawati Mega yang sudah tahu pergerakan dari Kayaka tersebut Dirinya langsung melakukan blok Dimana bola dari Kayaka berhasil dibalik Hingga paranya Kayaka tak bisa melakukan pergerakan yang banyak Tidak menyerang dengan spek-fake yang coba dirinya cetak di atas lapangan Tambaknya Kayaka kembali berjuang keras Dimana dirinya ingin mencoba mencetak poin kembali Hingga paranya Kayaka langsung diberikan bola untuk mencoba pertahanan defense Megawati untuk mencetak poin lewat spek keras Namun sulit sekali bernafas Pemen yang berjuluk Ratu Korea tersebut Benar-benar kembali tidak bisa menipu Megawati Padahal saat itu gayanya Kayaka sudah melakukan spek yang keras Namun pada kenyatanya justru Kayaka malah melakukan spek ringan Hingga paranya kembali dihentikan oleh Mega Bola pun sempat dibalak balik ke lini pertahanan respak Sekaligus pink sepeder Kayaka yang saat itu dijaga ketat oleh Mega Dirinya tak bisa melakukan apapun Hingga paranya Megawati dirinya pun sukses membalikan keadaan Dimana Mega sukses menahan bola Apakah sampai di situ saja? Ternyata susahnya Kayaka untuk menyerang lewat sistem defense Megawati Dimana dirinya bukanlah pemain yang berposisi dalam pertahan Benar-benar membuat Kayaka kesulitan Hal itu bahkan sudah terjadi Jika kita mengambil maju poin set pertama Tepatnya pada poin kelima satu Dimana saat itu Megawati masih dalam posisi menjaga Kim Yongkong Kim Yongkong yang diberikan passing jangkung dirinya langsung meloncat tinggi Dan mencoba melakukan spek yang begitu sangat keras sekali Inilah luar biasanya Mega Mega sukses memperlambat bola spek Kayaka hingga paranya mampu dibalikan dengan sangat baik sekali oleh Bukilis Kemudian dilanjutkan pada poin ke enam satu Saat itu ke mulut benar-benar memutar di antara lini pertahanan respak Sekaligus pink sepeder Kayaka ingin mencetak poin fake lagi Namun tampaknya Megawati berhasil membantu rekan satu timnya Dimana Kayaka tertipu oleh pergerakan defense Saat itu Mega mencoba mengesongkan ruang tangannya Agar Kayaka maju Dan pada akhirnya Johoyung berhasil menahan bola Kemudian untuk yang kedua kalinya pun sama Dimana Kayaka begitu sulit melihat kekompakan Mega Sekaligus dengan Johoyung tersebut Poin dimenangkan oleh respak Sebenarnya masih banyak lagi poin-poin blok yang dicetak oleh Mega Akan tetapi tampaknya itu adalah poin penting Dimana Mega membuat Kayaka benar-benar tak bisa bergerak dalam mengendalikan permainan terbaiknya I'm broken but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more more worth with Baby you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth living I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong